Puluhan orang menyalakan lilin di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta tadi malam. Aksi damai ini menentang aksi teror yang terjadi di Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur kemarin. Aksi menolak tindak kekerasan yang merusak kebinekaan Indonesia. Puluhan orang yang tergabung dalam forum kebinekaan menggelar aksi damai malam tadi di Bundaran Hotel Indonesia. Aksi tersebut menentang tindak kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan agama. Masa aksi mengutuk keras tindakan keji yang terjadi di salah satu rumah ibadah di Samarinda yang menyebabkan empat orang balita menjadi korban. Sementara satu diantaranya tewas karena menderita luka bakar yang cukup parah, yakni Intan Olivia Marbun. Sementara itu lilin dinyalakan sebagai simbol perdamaian. Mereka menuntut aparat penegak hukum untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas. Juru bicara forum kebinekaan Reynat Joshua mengatakan bahwa aksi damai simpatik tersebut dilakukan secara spontan. Ini kita lakukan secara spontanitas dari beberapa kawan, ini pasti aksi simpatik yang kita lakukan untuk bertujuan mengingatkan kembali kepada masyarakat Jakarta khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya bahwasannya. Kami, forum kebinekaan menolak segala bentuk kekerasan yang terjadi dengan atas nama agama yang terjadi beberapa hari yang lalu di Samarinda. Dan yang sangat membuat kami hari ini terpanggil ketika korban yang meninggal adalah anak-anak. Ini akan ada beberapa pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan kita kedepankan masalah pengadvokasian tentang...